Assalamualaikum teman-teman hari ini isti lagi survei di tempat lokasi yang biasa isti berburu gurita ini sudah hampir 5 bulan loh mulai bulan Juni kemarin isti gak pernah berburu disini kenapa karena dulu pernah isti berburu disini itu banyak pemburu gurita yang menggunakan tembakau atau racun potas teman-teman nah dia itu berburu dia masukin di batu-batu ini dihambur tembakaunya cairan-cairan itu jadi guritanya pada keluaran itu mabokan semua kan nah ini ada kerang bulu nempel di bebatuan nah jadi itu mulai bulan Juni teman-teman ini bulan berapa ya bulan 11 ya nah sekitar 5 bulanan teman-teman isti baru survei lagi tempatnya disini mudah-mudahan masih ada ya masih bisa dieksplore lagi tempat ini teman-teman karena jujur aja sih ini juga teripang-teripangnya baru tumbuhan nah terumbu karangnya baru tumbuh dia kalau diracun misalkan di lubang-lubang ini diracuni pakai tembakau itu otomatis hewan-hewan atau tumbuhan di sekelilingnya itu pada matian teman-teman gitu loh bukannya isti melarang teman-teman berburu dengan cara-cara kalian masing-masing ya cuma tolong jaga gitu loh karena kalian meracuni gurita lubang gurita tuh lubang yang di sekelilingnya itu gak cuma gurita yang hidup disitu ada teripang kayak begini nah nah ada teripang-teripang cantik dia yang hiasin karang-karang di laut ini kan terus ada kepiting-kepiting juga atau hewan kelumang kecil-kecil yang hidup di samping lubang gurita itu kan beda yang lubangnya cuma satu itu aja mau racun terus dia keluar dapat udah gitu kan enggak merugikan hewan-hewan di sekelilingnya tapi kalau kayak gini jujur teman-teman ini lima bulan baru isti datangin lagi dan ini memang ada beberapa lubang gurita tadi yang isti lihat memang masih ada populasi guritanya tapi itu enggak sebanyak waktu isti pertama datang kesini teman-teman dulu pertama datang kesini bisa dapat di atas 10 ekor sekarang kadang yang dapat satu karena memang memang diracun dibikin mabok gitu loh guritanya itu terus kalau misalnya dia enggak keluar dari lubang terus ditinggal akhirnya gurita itu keluar dalam kondisi yang sudah lemas atau mati gitu kan dia mati di luar lubang sering isti nemuin nah ini ada siput Nana maksudnya lubang gurita tuh sampingnya lubang gurita dia hidupkan kalau di racun tembako hewan-hewan seperti ini kita kena juga kan Nah tuh cuma satu loh ini teman-teman isti dapat kita kembalikan aja dia ke laut ya kita lemparkan aja ke laut ya biar enggak diambil anak-anak tuh ada nah gitu teman-teman nanti mungkin eh posisi surut berikutnya isti mau explore kesini ya rencananya mau isti datangin karena tadi ada beberapa lubang gurita yang isti ketemuin disini berarti sudah lumayan populasinya kan isti bilang kalau pakai tembakau enggak bilang habis tuh guritanya disitu enggak cuma populasinya berkurang dan buktu waktu butuh waktu berbulan-bulan buat ngembalikan populasinya lagi gitu loh buat kita berburu jadi kalau kita misalnya kita pancing guritanya tuh nada lubangnya kan kalau kita pancing guritanya terus dia apa enggak rusak gitu mungkin telur-telurnya masih selamat karena guritanya menyimpan telur-telur di dalam lubang dibawa-bawa batu teman-teman kalau misalkan di racun dipakai potas atau tembako kan otomatis racun anu telur-telurnya itu rusak kan gitu loh teman-teman bukan pakai ilmu-ilmiah apa segala macam kalau masalah ilmu-ilmiah itu isti cetek banget ya cuma isti membuktikan langsung ke TKP dan isti ngalamin sendiri ini ada kerang kapak anaknya kerang kapak ini ada today lagi diposong nah ya teman-teman disini juga pantainya bersih dari sampah tuh bagus kan kalau memang kita menjaga Insyaallah alam juga akan memberikan yang terbaik buat kita asal kita mau menjaga ya dan ini teman-teman salah satunya populasi gurita yang sudah mulai ada di pantai ini teman-teman tuh dia mulai berkembang biak ya mudah-mudahan kedepannya ada asalkan kita betul-betul berburu ya Insyaallah tidak akan ada habisnya dan kalau surut berikutnya nanti isti mau langsung explore disini teman-teman ya mudah-mudahan kita dapat banyak Oke sekian dulu informasi dari isti sehat selalu ya teman-teman yang belum subscribe subscribe ya dukung channel isti agar isti lebih semangat lagi buat video-video berburu lainnya Assalamualaikum Assalamualaikum